oke kan misalnya sudah ada nama dan sudah ditetapkan oleh Jokowi atau Presiden, nah kira-kira sebesar apa nih wewenangnya, dan ini kan juga dua tahun yang sangat krusial menuju pemilu juga nih nah apa, kira-kira dari seorang ini bisa dititipin apa, atau mungkin juga ada keinginan, atau mungkin Jopar Pol juga punya sesuatu kan, dia mengusulkan mungkin ya, Part Pro pasti cawe-cawe begini Bang perspektifnya walaupun mereka itu ASN S1 lah gitu ya, tetapi tidak lepas dari kepentingan politik, kenapa kan begini, biasanya partai itu kan salah satu tumpuannya kepala daerah jadi kalau di, misalkan partai A gitu ya mereka memiliki banyak kepala daerah di daerah C, D, lain sebagainya biasanya lumbung suara partai itu ada disitu oke, oleh karena itu PLT itu menjadi penting oleh karena itu tadi apakah ada cawe-cawe partai atau kepentingan kekuasaan yang bisa saja memang pertama itu terkait dengan persoalan pemilu mendukung-mendukung ke Capres dan ke Pileng kan kesana yang kedua itu terkait dengan Pilkada kan siapa tahu misalkan ada mohon maaf anaknya presiden yang mau jadi calon gubernur lalu ada misalkan apa namanya anggota DPR dari partai tertentu ingin jadi gubernur lalu juga misalkan ada ya apa namanya orang-orang partai gitu ya ingin jadi gubernur juga jadi nilai politisnya sangat tinggi oleh karena itu saya melihat mencari orang yang agak netral itu menjadi penting selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati